Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog sederhana gua. Nah, hari ini gua bakal ngebahas tentang mobil yang lagi ngetangetnya dibicarain nih. Di segmen LMPV nih. Apa tuh? Hyundai Stargazer nih. Bisa ga lu nyebutnya? Coba. Stargazer. Hyundai Stargazer yang kemarin tuh pihak Hyundai Motor Indonesia ya? Iya. Itu ngirim rilis berisi foto-foto siluet dari si Hyundai Stargazer ini. Dan di YouTube-nya, di YouTube channel Hyundai kalo ga salah itu juga udah beredar video teaser. Di IG-nya juga udah ada. Nah iya, tapi masih bentuknya shape-shape gitu ya. Nah, kita coba memprediksi dan sedikit beropini nih. Bakal kayak gimana nih kira-kira mobilnya. Nah, langsung yuk kita saksiin aja sambil kita ngopi nih. Nah, sebelumnya ini gua mau nekenin kalo ini sebenernya cuma pandangan kita aja ya. Atau perkiraan aja ya. Opini. Jadi, belum ada kepastian nih tentang interiornya gimana atau eksteriornya gimana, mesinnya gimana. Yang tadi gua bilang itu melalui rilis dan video teaser-nya itu Hyundai cuma ngasih kayak siluet gitu ya. Kayak siluet-siluet gitu. Nah, siluetnya tuh kayak gini nih. Gimana Bray, menurut lu Bray? Siluet gambarnya Bray, yang dikasih Bray. Siluet gambar? Iya. Aduh. Kalo dari siluet sih kurang, kurang keliatan ya. Tapi kalo dari gambar-gambarnya beredar di... Medsos. Medsos. Dan teaser yang dirilis sama Hyundai sendiri, gimana nih menurut lu nih? Dia mirip-mirip kayak mobil Hyundai juga ya. Apa tuh ya? Staria? Iya, Staria. Iya, Staria. Nah, di gambar depannya nih, itu... Dia tuh kayak ada LED ya. LED light bar gitu ya. Manjang tuh kayak di cup-nya. Nah, ini ngingetin kita kayak... Sipit-sipit gitu ya. Kayak saudaranya nih. Staria. Staria. Mirip gak sih? Iya, mirip-mirip. Mulai dari LED... Atau ionic ya? Staria sih kayaknya. Lebih ke Staria sih. Horizontal LED-nya itu. DRL LED-nya. Staria banget. Yang mana kalo... Emang bentuknya ini kayak Staria itu bakal jadi... LMPV. Econic. Yang depannya tuh futuristik banget. Walaupun agak sedikit boxy ya. Iya. Depannya ya. Gak terlalu sih. Gak terlalu. Agak sih kayaknya. Kayaknya ya. Terus gimana? Terus bagian samping nih cuy? Gimana bagian samping cuy? Kalo bagian samping... Yang gue liat tuh kayak... Kayak Rifanya ya. Apa tuh? Supisinya spender bukan sih? Kayaknya sih kayak spender sih. Apa sih? Silhouette-silhouette. Ya kayak gitu. Ininya. Terus... Dimensinya juga kayaknya kurang lebih ya. Kurang lebih. Ya lebih gedean ini. Apa gak tau ya? Gedean gak sih? Kayaknya bisa. Ya gak beda-beda jauh lah ini kan. Gak beda-beda jauh sih kayaknya. LMPV. Tapi... Kayaknya juga ya. Ketimbang rival-rival lainnya nih. Selain expander ya. Kayak... Avanza. Terus... Senia. Terus... Livina. Ya Livina kan sharing platform sama... Expander ya. Terus... Convero ya. Ini kayaknya... Dimensinya... Lebih gede ya. Mendekati expander kayaknya ya. Mendekati. Mendekatinya tuh sama lah. Mungkin lah ya. Silhouette-nya tuh... Ya... Expander sih ya. Yang intinya di bagian samping tuh... Silhouette-nya sih sama kayak... Expander nih. Kayak rival-nya lah. Ya kayak rival-nya. Sebagian belakang coy. Gimana coy? Sebagian belakang... Lampunya... Nah iya. Lampunya... Nyambung gitu ya. Nyambung gitu. Nah ini... Kalau ini berarti... Kalau nyala berarti H gitu semua ya. Kalau di... Release-nya sih kayak gitu gambar ya. Kayak ngebentuk H. H gitu ya. H gitu. Jadi... Buat... Ini kali ya. Menegaskan kalau... Ini mobil Hyundai ini. Kalau ngeliat dari jauh. DRL... Ininya ya. Lampu Thailand-nya tuh. Kayak ngebentuk huruf H gitu. Apalagi kalau malem kali ya. Mungkin. Dan ini tuh kayak garis... Menarik. Lurus gitu ya. Gak putus sama logo. Kalau di... Veroz tuh... Nyambung gitu. Cuman keputus sama lambang Toyota-nya tuh. Iya, iya, iya. Kalau ini kayak nyambung. Terus ngebentuk huruf H ya. Huruf H. Eh menarik sih. Menarik belakangnya. Ada perpaduan luaranya juga. Iya. Nah kemudian nih. Ada bocoran juga. Interiornya itu. Ini. Mungkin teman-teman udah tau juga kali di Medsos ya. Iya. Sempat ketangkep di Videotron. Di... Sukarno Lata. Itu. Captain Seed Boy. Wih! Captain Seed. Dimana Captain Seed itu. Kalau di LMPV nih. Itu cuman Convero doang yang pake. Oke. Avanza belum. Avanza belum. Mewah sih kalau. Expander juga belum. Yang lain belum. Paling Convero doang tuh. Nah. Si Captain Seed ini juga. Apa ya. Salah satu. Menarik juga sih. Itu belakangnya Captain Seed juga ya. Nah itu juga. Gue belum tau itu. Bakalan Captain Seed atau enggak. Tapi. Kayanya yang Captain Seed. Yang Captain Seed nih. Yang pasti Captain Seed kemungkinan tengah kali ya. Tengah. Itu udah pasti. Udah pasti. Dan. Kayanya. Kayanya bakal. Kemungkinan ada dua varian ya. Yang Captain Seed atau yang. Enggak. Biasa. Dan yang Captain Seed. Kayanya nih. Itu bakal. Kemungkinan besar ada di tipe. Tertingginya kali ya. Di Prime ya. Prime. Nah kita belum tau nih nomenklaturenya. Kalau Prime itu kereta ya. Mirip-mirip. Ya itu. Tipenya kereta sih. Kayanya sih. Merujuk ke. Tadi. Lu iseng ngeliat. NJKB. NJKB nya ada sih. Di sini. Iya. Itu. Tipe-tipenya tuh kayak. ACT. Terus. Apa. Apa lagi ngir. ACT. Prime gitu kan. Ya. Kayanya nomenklature ya. Si. Stargazery ini bakal sama nih. Kayanya ya. Sama sih. Hyundai. Kereta nih. Nah nanti itu. Kita bahas deh. Tadi sampe interior dulu boy. Kok loncat. Nah. Di depannya. Itu juga. Sempet beredar video. Depannya tuh kayak. Hyundai. Ionic nih. Apa nih. Oh interior ya. Interior bagian depannya. Layout dashboardnya tuh. Kayaknya ya. Di video. Tron itu. Itu kayak. Hyundai. Ionic. Ionic. Layout ya. Kotak-kotak futuristik gitu. Iya. Nah itu sih di bagian interior yang. Apa ya. Sempet kita kulik-kulik deh. Kemudian. Apalagi nih boy. Di NJKP. Tadi kita ngomongin ya. Iya. Tadi kita kepoin. Itu juga udah terdaftar ya. Udah terdaftar. Disini ada terus. Stargazer. ACT 15. 4x2A. ACT. Kayaknya itu. Stargazer. PRM 15. 4x2A. ACT itu. Ini ya. Nomenklatura tuh. Mungkin. Kayak. Aktif ya. Terus. Dia kan nomenklaturnya ada aktif. Ada trend. Ada style. Dan. Yang paling tingginya tuh. Tipenya Prime. Prime. Ada. Dan disini juga tertulis. 15. Nah itu apa ya. Apa sih ya. Kayaknya sih. Kemungkinan kapasitas mesinnya. 1500 nya sih. 1500. Nah kalau dia. Apa gak kayak. Itu dia. Nah kalau dia pakai mesin 1500. Kemungkinan besar ya. Itu dia pakai mesinnya sih. Hyundai kereta nih. Yang 1500 juga. Mungkin mirip-mirip kali ya. Bakayaknya. Waktunya juga gak berserang begitu lama. Dari. Nah iya. Kalaupun. Kereta dengan. Ini mobil ini ya. Iya. Dan kalau pun dia pakai mesin baru. Itu kan juga butuh. R&D lagi. Reset and development lagi kan. Dan. Waktu juga cuy. Hahahaha. Dan disitu juga. Ada. AT. Dan manual ya. Ini nih. Kayak. 4x2A. 4x2A. 4x2M. Itu apa. Matic atau nggak kali ya. Matic atau nggak kali ya. Matic. Dan manual nih. Jadi kayak di. Iya. Merujuk ke. NJKB ya. Iya. Yang udah didaftar. Iya. Ada manual. Ada matic nih. Kayak di. Tipe. Aktif nih. Ada manual matic ya. Tapi kalau untuk. Di sini. Untuk. Prem. Prem nggak ada. Prem nggak ada manual nih. Prem sama style. Eh. PRN dan STY. Itu nggak ada. Nah. Ada manual ya. Kayaknya. Nah. Yang manual itu ada di tipe. Aktif ya. ACT. Iya. Actif. ACT. Nggak tahu ntar namanya apa ya. Terus di tipe. Trend. Trend. TN. Dan kayaknya di tipe. Top line nya nih. Di tipe. Prime dan style. Iya. Itu kayaknya matic semua ya. Matic semua kayaknya. Kalau didaftar di sini sih. A semua. 4x2A. Nah. Kayaknya juga nih. Kayaknya. Matic nya tuh bakal pakai CVT nih. Pakai CVT tuh. Iya. Karena. Kereta itu kan pakai CVT. Kalau di Hyundai itu bahasanya apa ya. IVT. IVT ya. Iya. Tapi sebenarnya CVT nih. CVT. Dan kalau dia pakai CVT. Itu berarti. Di segmen. LMPV. Di rival-rival nya yang paling berat. Itu. Berarti cuman R3 nih. Yang pakai Matic konvensional biasa. Iya. Walaupun yang. Kemarin. Yang hybrid tuh. Itu udah 6 speed sih Matic nya. Kalau merujuk. Kalau gearbox sama mesin nya sama kayak. Hyundai kereta ya. Hyundai kereta ya. Iya. Kayak gitu. 1500cc. Dan. Kalau bener pakai masin nya si kereta. Itu dia. Power nya bisa. 115 HP. Dan torsinya. 140an Newton meter lah. Itu setara. Dan. Kira-kira. Itu sebenarnya udah cukup tinggi. Buat segmen LMPV nih. Terus setara mobil apa? Yang. Lebih tinggi tuh. Mobilio nih. Mobilio ya. Mobilio. Tapi. Mobilio kan sekarang. Kayak mau. Udah gak. Semangat nih. Untuk. LMPV. Untuk bersaing dengan. Lawan-lawan yang lagi hot-hot nya nih. Yang lagi semangat-semangatnya. Buat. Berinovasi. Yang dirusin tuh. Malah BRV ya. BRV baru keluarin baru. Ya. Mobilio. Livina tuh kayak udah. Aduh. Udah gak semangat tuh. Terus. Terus di lainnya. Itu di. Avanza. Atau di. Expander itu. Juga. Masih dibawa. 110 HP nih. 104 sampai 106 lah. Mereka tuh. Duo. Avanza Senia sama. Expander. R3. Bahkan R3 sama. Expander tuh di bawah. 105. Dan itu berarti. Si. Stairgazer ini. Punya potensi untuk. Tenaga yang. Besar nih. Besar. Iya gak. Besar gak sih itu. Nah. Mungkin. Dari sektor mesin. Kalaupun sama kayak kereta. Mungkin ada sedikit. Eh. Perbedaan. Tuning. Tuningnya nih. Untuk menyokong bebannya lah ya. Kan. Bobotnya. Beda nih. Sama kereta. Pasti ada. Yang diubah nih. Dari sektor. Entah itu. ECU nya. Atau. Rasionya. Gitu sih. Terus. Disini. Udah ada nilai jual. Kira-kira harganya berapa ya. Disitu. Disini tipe. Paling tingginya cuy. Berapa cuy. Di tipe PRM ya. Prime mungkin ya. Ini menurut AJKP ya. Iya menurut AJKP. 200. 2. 200. Berapa tuh kira-kira ya. Kalo. Kira-kira di bawah 300. Apa 300 lebih tuh. Kira-kira ya. Kayanya sih. Di bawah 300 ya. Untuk bisa kompetitif ya. Kompetitif ya. Karena kalo di atas. 300 tuh. Untuk tipe PRM itu. Nah sekarang. Kita liat. Di Avanza aja nih. Rival-Rival ya. Avanza. R3. Expander nih. Expander sekalipun. Di 300. 300 kecil kan. Iya. 300 kecil. 300 kecil. 35. Dan untuk bisa kompetitif. Kayanya nih. Ya di range segitulah. Gak jauh. Untuk. Top line ya. Di 300 mungkin. 300 kecil kali ya. Ya mungkin. Untuk di top line ya nih. Trim tertingginya. Karena kalo. Agak. Itu agak tinggi. Ya. Enggak. Enggak bisa. Enggak kompetitif di harga juga. Jadiin mikir harga. Wahas. Dan gua lupa nih. Di interior. Nyer. Nih tadi. Ada yang. Gua lupa. Itu. Sempat beredar juga. Ada lambang B nya nih. Digital juga nih. Di mana? It those made blue link. D Sama kaya di kereta. Di mana ya? Di interiornya. Oh, iya. Blue Link tuh kemarin sama kaya di kereta. Sama kaya di kereta. Berarti dia bisa terkoneksi ke handphone. Ke handphone nih. Berarti kalau kenapa-napa bisa langsung test ke Hyundai gitu ya. Ke Hyundai, SOS. SOS, kalau kenapa-napa. Terus lu juga bisa nyalain mobil dari handphone. Bisa dipantau lah semuanya ya. Bisa dipantau lah. Intinya gitu ya. Sama kaya di kereta. Nah, ini juga satu fitur yang unggulan juga sih. Di mana LMPV rivalnya itu belum ada ya. Yang bisa terkoneksi ke handphone. Paling rival-rivalnya tuh masih mengunggulkan kaya safety sense nih. Kaya Toyota. Avanza gitu kan. R3 dengan hybridnya, unggulannya. Terus Xpander mungkin dengan kenyamanannya ya. Mungkin. Gitu sih. Tapi ya makin menambah peta sengit di LMPV nih. Jadi temen-temen jadi punya pilihan ya. Jadi karena banyaknya ini, pabrikan jadi makin kompetitif dan makin ini ya. Makin berinovasi untuk bikin yang lebih baik dengan harga yang masih affordable nih. Gitu sih temen-temen. Kayaknya sih itu aja sih panggilanannya ya. Kira-kira ini kapan ya? Oh iya deh. Kira-kira kapan tuh ya? Apa, apa, bentar, kita bentar lagi gias nih apa di, apa di lonceng dipas gias kali ya? Kayaknya sih gias ya. Iya. Atau sebelumnya nih. Iya. Buat mancing. Buat mancing. Iya. Kayaknya sih di gias nih. Tapi ya sih gias. Tapi kayaknya di gias sih banyak-banyak mobil baru nih kayaknya nih. Iya. Menarik nih, kita tunggu nih di gias nih. Kayaknya sih itu aja sih bro ya, pandangan kita ya. Bukan pandangan sih. Opini. Opini ya, opini dan perkiraan aja nih. Gitu aja sih. Kalau ada temen-temen yang. Karena belum ada juga. Nah iya, gue mau nekenin sekali lagi. Nanti, nanti pas mungkin kalau lonceng kita lanjutin lagi. Oh di gias kali ya. Iya, mungkin. Nah, gue mau nekenin lagi ini cuma opini aja ya. Jadi belum ada kepastian dari Hyundai-nya langsung ya. Karena ini masih dibikin kayak, dibikin penasaran nih public nih. Baru teaserannya. Iya, kayak kalau hubungan itu baru kayak diulur ya. Bikin penasaran dulu nih, dilempar. Disumut dulu, biar kebom. Iya, paham dah. Sip, kayaknya itu aja. Video gue di segmen Kayanya Begitu. Kayanya Begitu. Gue punya segmen baru nih. Kayanya Begitu. Kayanya Begitu. Sip. Thank you. Kalau ada teman-teman yang mungkin punya bocoran lebih dalam ya. Bisa komen nih. Bisa komen ya. Bisa komen nih. Begitu ada bocoran. Sip. Thank you, thank you. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dimaafkan aja ya. Memang. Kaku banget sih. Udah lah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi dulu cuy. Ngopi. Terima kasih.